Di Blitar, Pak Mirsa, lantaran sakit hati dipecat bekerja, seorang kuli bangunan nekat mencuri tiga buah handphone milik sang majikan. Dari tangan pelaku, petugas memamankan satu buah handphone hasil curian yang belum sempat dijual. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman tujuh tahun penjara. Adalah Arief Irawan, 18 tahun, warga Poncol, Kabupaten Magetan. Pelaku pencurian tiga buah handphone milik sang majikan yang merupakan temannya sendiri. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan satu buah handphone yang belum sempat dijual, serta uang tunai 600 ribu rupiah yang merupakan hasil penjualan handphone hasil curian. Di hadapan petugas, tersangka mengaku nekat mencuri karena sakit hati dipecat kerja oleh korban. Uang hasil curian tersebut digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhannya selama merantau di Blitar. Wakau Polres Blitar, Kompol Andi Yuda Siboro mengatakan, pelaku dengan korban merupakan teman dekat, karena sebelumnya pernah bekerja sama dalam pekerjaan. Jadi mereka pernah tinggal bersama, dan hubungannya ini antara mandor dan karyawan di salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Blitar, yaitu perusahaan tentang jasa konstruksi. Jadi khusus si pelaku ini adalah sebagai petugas pembersihan, sementara si mandornya ini adalah selaku korban, atau si korbannya adalah seorang mandor. Nah untuk kerugian yang diambil adalah handphone, ini memang pencurian murni yang diambil, ada kerugian tiga buah handphone, yang kalau di kursnya nilainya dua handphone yang sudah dijual nilai 1,6. Jadi barang bukti nanti ada dua yang bisa kita amankan, sementara tergantungan di pengembangannya apakah dapat atau tidak untuk handphonenya, namun untuk barang bukti pengganti ada nilai 1,6, ditambah dengan satu handphone yang masih berhasil kita amankan. Akibat perbuatannya, pelaku kini harus mendekat di balik ceruji Mapol Resplitar untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman minimal 7 tahun penjara.